Lembah Nirmala Jelit 38. Andai kata dia tidak merisaukan keselamatan Putri Kim Hwan, andai kata jalan darah kibun hiatnya tidak tertotok sehingga sama sekali tak berkekuatan untuk mengerahkan tenaga, dalam keadaan begini bisa jadi ia akan menghabisi nyawa sendiri daripada dirinya terhina di tangan orang lain. Perhatian semua orang tertuju ke tengah harna, masing-masing menahan nafas untuk mengendalikan perasaan tegang yang mencekam perasaan setiap orang. Tampak si pedang emas berdiri sempoyongan, seakan-akan tergempul oleh segulung kekuatan tak berwujud yang maha dasyat, tubuhnya terdorong mundur sejauh dua langkah lebih. Mendadak Kain kerudung yang dikenakan olehnya tersapu oleh sisa kekuatan pukulan yang dilancarkan sik pukulan sakti tanpa bayangan hingga terjatuh ke atas tanah, seketika itu juga terlihatlah raut mukanya yang jelek, seram dan mengerikan hati. Dalam sekejap mata, semua orang terbelalak dibuatnya dengan mulut melengos, mereka rasakan darah yang mengalir dalam tubuhnya seakan-akan membeku. Yee-aa, berbicara sesungguhnya, raut muka orang ini jauh lebih jelek dan menyeramkan daripada wajah memedih atau dedemit sekalipun. Begitu jelek dan seramnya sehingga susah untuk dilukiskan dengan perkataan. Selama ini, para umat persilatan pun belum pernah melihat raut wajah aslinya selain berita yang tersiar, maka hampir pada saat yang bersamaan mereka sama-sama berpikir, konon dia berwajah tampan dan amat menarik hati, jangan-jangan berita tersebut hanya bernada menyindir akan keseraman raut wajahnya. Yee-aa, bila dilihat dari tampangnya yang merah berdarah, panca indiranya yang tak utuh serta mimik mukanya yang begitu seram bagaikan derdemit. Di mana letak ketampanan serta daya tariknya sekalipun semua orang tidak mengemukakan jalan pemikiran tersebut, namun ingatan semacam itu telah menyelimuti perasaan mereka semua. Hanya Kim Tisya seorang yang mengetahui keadaan sebenarnya, pikirnya kemudian, inilah pembalasan bagi manusia jahat yang terkutuk macam dia. Siapa suruh dia berniat mencelakai guru sendiri, Toa Suheng, terdengar si pedang tanah menjerit dengan suara yang amat memilukan hati. Segala sesuatunya telah terbongkar wajah asli si pedang emas pun telah diketahui oleh umum. Dalam keadaan begini dia hanya bisa menahan perasaan sedih dan sakit hati yang luar biasa. Pukulan terakhir si malaikat pedang berbaju perlente telah menghancur lumatkan wajahnya yang tampan selain sepasang matanya masih tetap utuh, yang lain telah terjadi perubahan besar. Ia benci, benci, benci. Perasaan malu yang lebih banyak dipengaruhi perasaan rendah diri membuat pedang emas menutupi wajahnya secara tiba-tiba dengan kedua belah tangan dan menjerit lengking bagaikan tangisan setan suara jeritannya yang seram dan memedihkan hati itu cukup membuat semua orang merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Disusul kemudian ia memukul dada sendiri sambil menangis keras-keras. Sementara itu, si pukulan sakti tanpa bayangan telah bisa menilai usia si pedang emas dari tubuhnya. Ketika melihat pemuda tersiut sangat menderita, dia pun menegur, Hei kau murid siapa? Siapakah yang telah merusak wajahmu itu dari bentuk daging merah yang meliputi wajah pedang emas? Dia pun bisa menduga kalau wajahnya bukan berbentuk begitu semenjak dilahirkan, tapi terluka oleh serangan dari luar. Dengan suara keras penuh geram, pedang tanah menyahut, tua bangka ang, dengarkan baik-baik. Hari ini kau telah menyingkap peraut wajah toa suhengku sehingga membuatnya sangat menderita. Hal ini membuat kami semua menaruh dendam kepadamu, untuk membalas sakit hati ini. HMM, tunggu saja tanggal mainnya, boleh-boleh saja sahut pukulan sakti tanpa bayangan sambil tertawa dingin. Kalian boleh menyerangku bersama-sama buktikan saja siapa yang akhirnya bakal mampus, sebagai pentolan suatu perguruan besar si pukulan sakti tanpa bayangan memang memiliki watak yang sangat aneh, ditambah lagi putra kesayangannya yang ditemukan dalam keadaan terluka parah, maka semua rasa mendongkol dan jengkelnya pun segera dilampiaskan keluar. Begitu selesai mengucapkan kata-kata itu dengan sorot metu yang tajam diawasinya orang-orang itu tanpa berkedip. Dia telah bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Mendadak si pedang emas berhenti menangis, sambil mengalihkan sorot metu buasnya menatap sekejap ke arah si pukulan sakti tanpa bayangan, dia membentak, setan tua ang, bila si pedang emas tak ampu menghancur lumatkan tubuhmu, hari ini aku bersumpah tak akan menjadi manusia, pukulan sakti tanpa bayangan berkerut kening kemudian tertawa dingin lagi. Oh oh rupanya kau adalah anak murid dari malaikat pedang berbaju perlente bagus sekali kalau begitu. Sudah lama aku tak puas akan nama besar si malaikat pedang berbaju perlente, hanya sayang selama ini tak berkesempatan untuk mencobanya, kalian sebagai anak muridnya sudah pasti memiliki ilmu silat yang tangguh, kalau begitu aku pun bisa memenuhi pengharapanku itu. Hehehe, 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 bagus, bagus sekali si pedang emas tertawa seram. Aku tak percaya kalau ketua dari tiang peksan memiliki kepandayan yang sangat luar biasa sambil menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya, dia melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan tunggu sebentar mendadak Kim Tisya berteriak keras. Mendengar seruan tersebut, si pedang emas segera menarik kembali serangannya sambil menegur dengan marah, apa yang hendak kau katakan kau tidak berhak untuk mewakili suhu, sebab kau tak lebih cuma seorang murid murtad. Akulah yang lebih berhak untuk menghadapi pertarungan ini. Hehehe, 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 bukankah kau ingin memergunakan kesempatan yang baik ini untuk memulihkan kembali kebebasanmu. Jengek si pedang emas sambil tertawa dingin. Kim Tisya menjadi sangat mendongkol teriaknya, kau jangan menilai rendah orang lain dengan kaca matu anjingmu. Aku Kim Tisya bukan manusia rendah seperti apa yang kau bayangkan dengan perasaan heran sip pukulan sakti tanpa bayangan segera menimbrung dari samping. Mengapa sih hanya kau yang berhak untuk mewakili malaikat pedang berbaju perlente? Apa hubunganmu dengannya? Aku adalah muridnya yang terakhir. Bila kau tak puas, lebih baik carilah aku, oh oh oh, jadi kau pun anak muridnya nampak jelas sip pukulan sakti tanpa bayangan amat terkejut. Aku hanya mendengar kalau malaikat pedang berbaju perlente cuma mempunyai sembilan orang murid. Aneh, kenapa aku tak pernah mendengar kalau kau Kim Tisya juga merupakan anak muridnya? Masalah ini merupakan urusan pribadi perguruan kami. Kau sebagai orang luar memang tak pantas untuk mengetahuinya, lagi pula biar diterangkan pun belum tentu kau akan mengerti. Pokoknya aku berhak mewakili suhuku karena mereka semua murid murtad, mereka sama sekali tidak berhak untuk mencampuri urusan budi dan dendam perguruan, mengapa begitu desaksi pukulan sakti tanpa bayangan dengan perasaan tak mengerti. Seingatku, malaikat pedang berbaju perlente belum pernah mengumumkan kepada umum kalau ia sudah mengusir sembilan pedang dunia persilatan dari perguruannya, menurut adat sepantasnya murid pertama yang mewakili gurunya, mengapa tanggung jawab tersebut malah terjatuh ke tanganmu? Aku rasa, masalah yang penting itu tak perlu disinggung kembali. Katakan saja sekarang, kau masih ingin mencoba kemampuan silat dari malaikat pedang berbaju perlente atau tidak kemudian setelah berhenti sejenak dengan nada tak sabar dia berkata lebih jauh, jika kau tak berani, tarik kembali kata-katamu yang mengatakan tak puas terhadap guruku tadi, kemudian sifat ekor dan cepat angkat kaki dari tempat ini, telur busuk umpat sip pukulan sakti tanpa bayangan teramat gusar. Sudah lama aku ingin beradu kepandayan dengan malaikat pedang berbaju perlente, hanya sayang selama ini kami tak berjodoh untuk saling bertemu. Kau anggap aku bakal kembali dengan tangan hampa. Paling tidak aku harus pulang dengan membawa sebuah telinga milik murid kesayangannya lebih dulu, Kim Tisya semakin gusar lagi setelah mendengar perkataannya makin membuat dan latah, tanpa sungkan-sungkan lagi dia berseru, banyak berbicara tak ada gunanya, bila kau memang merasa bernyali, silahkan saka mencabut nyawaku ini, tapi sebelum itu kau mesti membebaskan jalan darahku lebih dulu yang tertotok, sebab kalau tidak biar menang pun tidak jantan tentunya kau pun tahu bukan bahwa aku tak mampu bergerak sekarang, si pukulan sakti tanpa bayangan segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bocah muda, kau jantan dan bersemangat. Belum pernah ku jumpai pemuda setinggi hati dirimu, baik akan ku turuti semua keinginanmu itu, seraya berkata, dia pun mengayunkan tangannya siap membebaskan jalan darah Ki Bun Hiap di tubuh Kim Tisya yang tertotok. Tapi si pedang emas segera menangkis dengan cepat, terdengar ia membentak nyaring, sebelum mendapat persetujuanku, atas dasar apa kasih setan tua ang hendak membebaskan jalan darahnya yang tertotok. Si pukulan sakti tanpa bayangan benar-benar naik darah, ia mendungakan kepalanya dan tertawa seram, kemudian balik bertanya, baik, kalau begitu aku pun ingin bertanya, apa pula yang kau andalkan sehingga berani mengajukan pertanyaan tersebut kepadaku aku si pedang emas tertawa seram. Heeh, heeh, sebagai murid terakhir dari malaikat pedang berbaju perlente, aku yang menjadi toa suhennya berhak untuk menghukum kekurang ajaran adik seperguruanku ini, Kim Tisya tertawa dingin. Huhuh, siapa sih yang menjadi adik seperguruanku? HMM, kalian bersembilan telah berkomplot untuk membunuh guru sendiri. Apakah kalian masih punya muka untuk mengaku sebagai murid suhu? Aku ikut malu oleh hulah kalian ini, waktu itu, si pukulan sakti tanpa bayangan sedang gelagapan karena tak mampu mengucapkan sepatah katapun, dia menjadi sangat kegirangan setelah mendengar perkataan tersebut, segera serunya sambil tertawa tergelak, haaah, 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 bagus, bagus sekali. Nah manusia-manusia kurcaci, sudahkah kalian mendengar perkataan itu? Baru selesai perkataan tersebut diutarakan, mendadak terlihat olehnya si pedang emas sedang melepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah Kim Tisya dengan wajah penuh hamarah. Serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini benar-benar hebat serta mengandung tenaga yang luar biasa, bila sampai terkena serangan itu biar tak mampus pun paling tidak akan terluka parah. Sesungguhnya si pukulan sakti tanpa bayangan memang tidak menaruh kesan jelek terhadap Kim Tisya, baik untuk kepentingan umum atau pribadi, dia merasa berkewajiban untuk melindungi keselamatan jiwa anak muda itu. Karenanya cepat-cepat dia melancarkan pula sebuah pukulan dasyat, gulungan tenaga lemek yang sangat hebat tanpa menimbulkan sedikit suara pun menyambar ke depan dan memaksa si pedang emas tergetar mundur dua langkah ke belakang. Menyusul kemudian tampak sesosok bayangan abu-abu menerjang ke bawah, dengan jurus sepasang gunting memapas ranting, ia desak mundur si pedang emas, pedang tanah, pedang air dan pedang kayu secara bersama. Ia tak berani beraya lagi, sepasang kakinya begitu melayang turun ke atas tanah dengan suatu gerakan cepat dia menotok bebas jalan darah Kibun Hiat di tubuh Kim Tisya yang tertotok seketika itu juga Kim Tisya memperoleh kembali kebebasannya. Dengan cepat dia meluruskan otot-otot tubuhnya yang kaku sambil mengatur pernafasan, setelah terbukti bahwa tenaga dalamnya telah pulih kembali seperti sedia kala, dia pun berkata kepada si pedang emas sekalian terus terang saja ku bilang, kalian sama sekali tidak berhak untuk mewakili suhunah tunggulah sebentar di sini, setelah menang kalah antara aku dengan dia telah ditentukan, akan kuajak kalian untuk berdua pula, sementara itu sip pukulan sakti tanpa bayangan berdiri menghadang di depan pedang emas, pedang tanah dan pedang kayu. Asal seorang saja di antara mereka berani bertindak secara gegabah, miscaya dia akan melancarkan pukulan untuk melakukan penghadangan. Dengan kemampuan ilmu pukulan sakti tanpa bayangannya, dia percaya pedang emas, pedang air, pedang tanah maupun pedang kayu tak akan mampu melewati rintangannya. Sebaliknya putra kesayangan sip pukulan sakti, yakni sip pemuda tampan itu telah sadar kembali dari pingsannya setelah mendapat pertolongan dari ayahnya, namun berhubung tubuhnya masih lemah, maka dia hanya berdiri menonton saja. Kemudian pelan-pelan dia berjalan menuju ke suatu tempat yang amat rahasia. Tempat itu penuh dengan batuan karang yang berserakan dengan rumput ilalang tumbuh setinggi lutut, tempatnya amat rahasia. Tapi pemuda tersebut berjalan terus tanpa berpaling, entah apa yang sedang diperbuatnya di sana. Setelah berjalan sejauh lebih kurang puluhan kaki, mendadak dia berhenti di samping setumpukan batu cadas dan berbisik pelan, Hei Sin, keluarlah! Kita sudah aman sekarang, ketika sampai lama sekali tidak nampak juga sesuatu gerakan, dia maju lebih ke depan dan memperhatikan dengan lebih seksama. Mendadak serunya lagi sambil tertawa geli, Ah-ah-ah-ah, rupanya kau telah tertidur, tak heran kalau suasananya begitu sepi dan hening, ketika sip pukulan sakti tanpa bayangan berpaling di bawah cahaya rembulan dan bintang yang redup terlihat sepasang mudamu dimunculkan diri dari balik semak melukar. Yang pria adalah putra kesayangannya sedang yang perempuan berwajah cantik jeli tampak bidadari dari khayangan, namun sama sekali tak dikenal. Tanpa terasa ia pun menegur, diakah nona Hei Jin yang datang dari lembah nirmala benaraiyah sahut pemuda tampan itu sambil manggut-manggut. Dengan cepat gadis cantik berbaju putih itu maju memberi hormat seraya berseru, Siowli Hei Jin memberi hormat untuk kesehatan Mpek Ang Semelari berkata, dengan sengaja tak sengaja dia melirik sekejap ke arah Kim Tisya. Ketika tidak dijumpai kehadiran putri Kim Huan di situ, selapis hawa marah segera menghiasi wajahnya. Terdengar si pukulan sakti tanpa bayangan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 betul, betul keponakan perempuan memang amat cantik dan menawan hati, tak malu menjadi putri kesayangan si Dewi Nirmala, setelah memuji berulang kali, ia baru berpaling kembali ke arah Kim Tisya, sambil berkata lebih jauh, Silahkan dimulai, aku ingin menyaksikan sampai di manakah kehebatan ilmu simpanan dari malaikat pedang berbaju perlenteh. Demi kejayaan perguruanmu, kau si anak muda harus mengeluarkan segenap kepandayan silat yang kau miliki. HMMM, ku temukan bahwakah sedang menyembunyikan ilmu silatmu, akan ku jatuhi hukuman kepadamu. Selesai berkata, tubuhnya yang tinggi besar nampak bergetar dua kali, tampaknya sedang menghimpun tenaga, kemudian sambil bersenyum dia berdiri sekokoh batu karang dan tak nampak melakukan suatu gerakan lagi. Kim Tisya memandang sekejap si Nona cantik berbaju putih itu, tiba-tiba dia berseru, Sebelum pertarungan dilangsungkan aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan lebih dulu. Apakah Empek bersedia menjelaskan katakanlah sambil menuding ke arah Nona cantik berbaju putih itu, Kim Tisya segera bertanya, apakah dia adalah calon menantu Empek pukulan sakti tanpa bayangan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bocah muda, kau terlalu senang mencampuri urusan orang lain. Masalah perkawinan tersebut tergantung pada reaksi dari kedua belah pihak. Tapi sejak bertemu dengan Nona ini, aku telah menyenangi kepolosannya. Tapi, hei anak muda, mengapa kau bertanya soal ini sambil menunduk sahut Kim Tisya? Memang beginilah tabiatku, suka mencampuri urusan orang lain lalu setelah berdiri tegak dan menatap lawannya tajam-tajam. Dia berkata lebih jauh, baiklah, kita mulai sekarang juga, kalau ditunda-tunda lagi Nis Chaya Empek akan marah, sambil tertawa sip pukulan sakti tanpa bayangan manggut-manggut, ucapnya cepat. Kau boleh melancarkan serangan lebih dulu, baik bentak Kim Tisya dengan suara rendah. Sepasang kakinya segera direntangkan lebar-lebar, pelapak tangannya diputar kencang, kemudian dengan jurus menimpuk batu merontokkan burung dari ilmu pukulan panca Buddha, dia mencoba kemampuan musuhnya. Hei bocah muda, seranganmu cukup mantap puji sip pukulan sakti tanpa bayangan sambil tertawa. Tubuhnya yang tinggi besar bergerak cepat dengan merubah posisinya dari hadapan musuh menjadi sisinya, lalu dengan tangan sebelah dia memusnahkan serangan lawan secara jitu dan manis. Kim Tisya amat terperanjat, sesaat menarik kembali ancamannya, dia berpikir, bila dilihat dari gerak jurus serangan yang digunakan sip pukulan sakti tanpa bayangan untuk memusnahkan serangan-seranganku, rasanya sulit untuk merabah maka serangan sungguhan dan manatipuan, dari sini dapat disimpulkan bahwa ilmu silatnya memang sangat hebat, agaknya dia menganut prinsip menghadapi kekerasan dengan kelimcahan dengan kelembutan mematahkan keganasan. Berpikir demikian, secara beruntun dia melancarkan dua buah serangan berantai dengan jurus Buddha tumbuh di mimbar suci serta cahaya Buddha memancar dijagat dari ilmu pukulan panca Buddha. Angin pukulan yang menderu-deru dengan membawa suara guntur yang memekikan telinga segera menyambar ke depan dan mengancam lambung musuh. Dia tahu sip pukulan sakti tanpa bayangan memiliki tenaga dalam yang amat sempurna karena itu dia berusaha menghindari suatu pertarungan beradu tenaga dengannya. Bocah muda itu memang cerdik puji sip pukulan sakti tanpa bayangan lagi keras-keras. Di tengah teriakan tersebut, tubuhnya yang tinggi besar berkerut kencang, pinggangnya seakan-akan terbuat dari bola karat saja, dengan mudah sekali dikempeskan untuk menghindari seragapan musuh. Melihat keampuhan tersebut, Kim Tisya segera berpikir. Bila ditingjau dari keluasannya mempermainkan pinggang sendiri untuk mematahkan serangan musuh, jelas ilmu tersebut telah dipelajarinya semenjak kecil. Kalau tidak bagaimana mungkin bisa mencapai tingkat kesempurnaan seperti ini? Belum habis singatan tersebut melintas lewat, pukulan yang dilancarkan sip pukulan sakti tanpa bayangan telah menggulung datang dengan cepatnya. Kim Tisya segera menundukkan kepalanya rendah-rendah, dengan membawa sedingan angin tajam serangan tersebut segera menyambar lewat dari atas kepalanya, keadaan amat mengerikan setelah berhasil lolos dari ancaman tersebut, dia pun mulai berpikir. Aneh, andai kata dia menumbuk tubuhku dengan lengan kiri sementara membacok dengan tangan kanannya niscaya akan sulitlah bagiku untuk menghindarkan diri. Mengapa ia tidak berbuat demikian? Mungkinkah dia tidak mengerti? Arah, tak mungkin, tak mungkin, si pukulan sakti tanpa bayangan adalah manusia luar biasa, mustahil dia tidak memahami hal tersebut, lalu mengapa ia tak berbuat demikian? Yee, aah, dia pasti mempunyai maksud tujuan yang lain, ia memang sengaja berbuat begitu, ketika ingatan mana masih melintas di dalam benaknya, serangan dari si pukulan sakti tanpa bayangan telah menyergap kembali dengan hambatnya. Kali ini serangan datang dari atas menuju ke bawah. Dengan tubuhnya yang amat pendek sewaktu melancarkan serangan tersebut ia mesti berdiri dengan ujung kakinya, maksudnya agar tubuhnya bisa lebih tinggi lagi. Sikap dan tindakan yang sangat bodoh ini dengan cepat menimbulkan kecurigaan dalam hati Kim Tisya, diam-diam ia meningkatkan kuas padaannya untuk menghindari serangan mematikan yang mungkin akan datang menyerang secara tiba-tiba. Apa yang diduga ternyata memang benar, belum habis serangan yang dipergunakan sik pukulan sakti tanpa bayangan itu, tahu-tahu sudah dibatalkan di tengah jalan serangan yang semula mengancam dari atas ke bawah, menanti Kim Tisya sudah menghindari ancaman tersebut, tahu-tahu berubah lagi menjadi seragapan dari bawah menuju ke atas. Dengan serangan tersebut bukan saja pertahanan Kim Tisya di bagian bawah tubuhnya menjadi terbengkalai, jalan darah penting di tubuh bagian atasnya pun menjadi terancam. Keadaannya saat ini benar-benar mengenaskan sekali. Baru sekarang dia mulai mengerti bahwa sip pukulan sakti tanpa bayangan yang tersohor dalam dunia persilatan karena ilmu pukulannya memang nyata memiliki ilmu simpanan yang luar biasa, kali ini dia tak berani bertindak secara gegabah lagi. Setelah berputar setengah lingkaran dengan cepat hingga posisinya berdiri di samping musuh, tiba-tiba ia melepaskan pukulan dengan jurus melempar pedang ke balik hutan serta menyucikan diri menjadi Buddha dari ilmu pukulan panca Buddha. Si pukulan sakti tanpa bayangan segera tertawa tergeletak. Ha ah ah ah, ha ah ah ah, ha ah 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 ah, tidak benar, serangan berikut kau mesti menyerang dengan lebih rendah lagi sementara Kim Tishya masih tertegun dibuatnya, tiba-tiba ia merasakan telapak tangan telah menyentuh ke atas pinggangnya dalam keadaan terperanjat cepat diang mundur dua langkah sambil pikirnya, Ya ah ah, perkataannya memang betul, seandainya seranganku dilancarkan satu inci lebih ke bawah, miscaya tiada kelemahan lagi dalam gerak seranganku itu, baru saja dia hendak mengeluarkan jurus serangan tumbuh api di balik batu tiba-tiba pandangan matanya sudah menjadi kabur, dan sebuah tangan yang kasar telah menempel di atas pinggangnya. Dalam keadaan demikian, cepat-cepat ia berganti jurus dengan mengeluarkan gerak pancah Buddha munculkan diri diciptakan selapis jaring-jaring pukulan untuk membendung datangnya ancaman sementara itu kakinya bergeser ke kiri, dan gerakan pancah Buddha munculkan diri dirubahnya menjadi gerakan Buddha hidup naik di awan, pinggangnya ditekuk dengan tubuh begini atasnya dibuang ke muka, lengannya menyambar ke bawah. Sebaliknya tubuh bagian bawahnya berselisih jarak lima dipadari tangan musuh, hal ini membuat lengan lawan tak cukup mencapai sasaran siapa sangka perhitungannya kali ini ternyata meleset, tahu-tahu kelima jari tangan sip pukulan sakti tanpa bayangan telah menerobos masuk melalui sela-sela angin pukulannya, langsung mencengkram ke arah dada. Tak terlukiskan rasa terperanjat Kim Tisya kali ini, cepat-cepat dia menarik napas panjang-panjang sambil menghimpun tenaga dalamnya ke dalam pusar. Dengan ditariknya napas dalam-dalam secara otomatis dadanya tersedot ke belakang dengan kira beginilah dia melepaskan diri dari ancaman musuh yang amat membahayakan itu pukulan sakti tanpa bayangan tertawa terbahak-bahak. Belum habis gelak tertawanya tiba-tiba membalikan badan sambil meleset ke muka dengan kecepatan luar biasa. Dikala tubuhnya masih melambung di udara, sepasang lengannya diayunkan bersama ke depan, dua gulung tenaga pukulan yang hebat dan dasyat pun segera menyambar keempat penjuru. Untuk sesaat Kim Tisya dibuat tertegun, pikirnya, heran, kenapa dia melancarkan pukulan dengan membelakang hiaku? Apakah tenaga pukulannya bisa memutar balik dan menyergapku secara tiba-tiba tapi setelah dia mati dengan lebih seksama, ia segera menjadi sadar apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Rupanya Won Tiong supah hendak memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Belum lagi ingatan tersebut selesai melintas, di sebelah sana sudah berkumandang datang tiga kali jeritan ngeri yang memilukan hati disusul suara robohnya tubuh manusia. Dalam waktu singkat tampaklah bayangan manusia berkelebat di udara dan memencarkan diri keempat arah delapan penjuru. Tampaknya mereka telah mempersiapkan diri secara baik-baik, kecuali tiga orang rekan mereka yang telah binasa, lainnya berusaha menarik selisih jarak sejauh-jauhnya dengan rekan lainnya, masing-masing berusaha menyelamatkan diri dari situ. Bajingan keparat berhat pilih cik, kalian anggap dengan care begitu bisa meloloskan diri dari kematian teriak sik pukulan sakti tanpa bayangan penuh kegusaran di tengah bentakan keras, sepasang tangannya dirapatkan menjadi satu, kemudian diayunkan sejajar dengan tanah. Desingan tajam meneru di atas permukaan tanah menimbulkan pusaran angin kencang dan pasir yang beterbangan mendadak terdengar kawanan jago persilatan yang berada di sebelah timur dan utara menjerit kesakitan dengan suara yang memilukan hati, disusul kemudian tubuh mereka bertumbangan ke atas tanah dan tewas seketika. Mimpi pun Kim Tisya tidak menyangka kalau si pukulan sakti tanpa bayangan memiliki kepandayan silat yang begitu hebat dan luar biasa, bukan saja sanggup menyergap musuhnya yang berada di jarak jauh, bahkan sanggup menggempur musuh pada posisi yang berbeda, perasaan hatinya benar-benar tercekat. Kawanan jago persilatan yang berada di sebelah barat dan selatan segera dibuat ketakutan oleh kehebatannya, mereka berdiri tertegun dan sama sekali lupa untuk berusaha meloloskan diri. Si pukulan sakti tanpa bayangan segera merentangkan sepasang lengannya sambil menyerang, jeritan-jeritan ngeri yang memilukan hati pun bergema saling menyusul, disusul kemudian terlihat tubuh manusia bertumbangan ke atas tanah dihancurkan pukulan dasya tersebut. Melihat kehebatan lawannya, tiba-tiba saja Kim Ti siap berpikir, menurut keadaan ini, agaknya ilmu Taigoan Sinkang pun belum tentu mampu menandingi kehebatan ilmu pukulan sakti tanpa bayangan. Sementara itu si pukulan sakti tanpa barangan baru mendengus dingin dan berkata setelah selesai membasmi musuh-musuhnya. Manusia-manusia keparat yang kepingin mampus, sudah ku beri kesempatan yang baik bagi kalian untuk melanjutkan hidup kalian justru tak mau menuruti nasihatku dengan melarikan diri. HMM, beginilah akibatnya bila berani membangkang perintah, Kim Ti siap mencoba untuk memandang sekejap sekeliling tempat itu, menyaksikan mayat bergelimpangan memenuhi seluruh permukaan tanah, timbul perasaan iba di hati kecilnya. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali ia berkata, M.P. kau terlalu kejam perkataan yang diucapkan tanpa maksud itu segera ditanggapi tak senang oleh si pemuda tampan, dengan suara dingin ia menimrung, Sahabat Kim, lebih baik engkau jangan mengeritik dia orang tua daripada kau sendiri pun akan mendapat selaka, aku toh berbicara sejujurnya sahut Kim Ti siap tak senang hati. Hanya karena marah, Ang Lociampo'e sudah menghabisi belasan jiwa manusia, tidakkah perbuatan tersebut merupakan tindakan kejah pelan-pelan sip pukulan sakti tanpa bayangan mengalihkan sorot matanya yang tajam ke wajah pemuda itu, lalu bertanya, perbuatan yang bagaimanakah kau anggap tak kejam? Bocah muda, coba kau terangkan yang pantas dibunuh, bunuhlah, yang tak pantas dibunuh. Hampunilah, oh oh, begitu sip pukulan sakti tanpa bayangan tertawa dingin. Kalau begitu aku perlu bertanya lagi, siapakah di antara mereka yang hadir sekarang pantas dibunuh dan siapa pula yang tidak pantas dibunuh Kim Ti siya memang tahu akan keanehan watak orang tua itu, dia pun mengerti dalam marahnya besar kemungkinan si kakek akan melakukan pembantaian, namun sebagai seorang lelaki sejati, dia pantang menyerah, ia tak sudi menunjukkan sikap pengecut. Dengan suara keras yang menjawab, justru persoalan inilah yang ingin ku tanyakan kepada Empek sebab Empek telah membunuh mereka sekaligus. Hal ini membuat aku menjadi sulit untuk memberdakan mana baik mana jahat. Aku ingin bertanya Empek di antara puluhan orang ini sebenarnya berapa banyak sih yang mempunyai dosa yang tak terampuni lagi merah padam selembar wajah sip pukulan sakti tanpa bayangan, ujarnya kemudian dengan wajah tak senang hati, anak muda, lebih baik tak usah banyak bicara lagi, jangan membuat amarahku meledak sehingga kau pun turutku bantai, Kim Ti siya sama sekali tak gentar, dia tertawa tenang. Aku mengerti bila Empek hendak membunuhku maka bisa kau lakukan hal ini semudah membalikan telapak tangan sendiri tapi kau harus melakukannya sendiri, kau anggap aku tak berani teriak pukulan sakti tanpa bayangan teramat gusar. Seria ya berkata dia segera mengayunkan tangannya, seketika itu juga muncul segulung tenaga pukulan yang mahadasyat menerjang ke depan. Kim Ti siya mendengus tertahan, dia sambut datangnya serangan dengan mengerahkan ilmu tai go an sin kangnya. Dalam waktu singkat, tubuh Kim Ti siya mencelat ke tengah udara dan jatuh tertunduk di atas tanah. Sebaliknya si pukulan sakti tanpa bayangan pun merasakan hatinya amat terkesiap dengan rasa kaget dia menerjang ke muka seraya bertanya, Anak muda, ilmu pukulan apakah yang kau pergunakan belum sempat bagi Kim Ti siya untuk berdiri tegak tahu-tahu musuh tangguh telah muncul di depan mata. Dalam keadaan begini, tak ragu lagi dah menyerang dengan jurus kecerdikan menguasai seluruh jagad dari ilmu tai go an sin kang. Angin pukulan bercampur deruan guntur menggelegar di udara. Sekali lagi si pukulan sakti tanpa bayangan merasakan hatinya tergetar keras sesudah menyambut datangnya ancaman tersebut, sekarang bukan saja dia merasa kaget, bahkan gusarnya bukan siang kepalang. Tubuhnya melejit ke udara seperti burung elang kemudian menerkam ke bawah dengan garangnya, di antara putaran telapak tangannya, seberuah pukulan sakti tanpa bayangan telah dilepaskan. Kim Ti siya tak berani bertindak gegabah, cepat-cepat dia mengerahkan pula ilmu tai go an sin kangnya untuk menghadapi ancaman tersebut. Sementara itu perasaan heran mencekam pula perasaannya, dia berpikir, banyak orang bilang, siapa yang terkena pukulan sakti tanpa bayangan, dia tentu akan mampus, padahal tenaga dalamku selisih jauh bila dibandingkan dengannya. Kenapa setelahku sambut serangannya dengan ilmu tai go an sin kang, isi perutku sama sekali tidak menderita luka tentu saja dia tak pernah menyangka bahwa kesaktian ilmu pukulan tai go an sin kang bukan hanya terletak pada tenaga pukulannya saja. Sering kali dalam pertarungan tingkat tinggi kepandayan tersebut sanggup merusak dan menghancurkan tenaga dalam musuh secara diam-diam. Begitu pula keadaan si pukulan sakti tanpa bayangan sekarang, setiap kali terjadi bentrokan kekerasan, secara tanpa sadar ia merasakan tenaga dalamnya menderita kerugian. Sekalipun kejadian seperti ini yang dianggap adalah masalah kecil yang tak perlu dikhawatirkan olehnya, namun dengan tenaga dalamnya yang begitu sempurna, di mana tak mempan dengan api maupun air. Setelah tenaga dalamnya mendapat kerugian otomatis perasaannya menjadi terperanjat, paling tidak selama ini belum pernah dia menjumpai manusia yang sanggup mengalahkan dirinya secara begini. Begitulah watak manusia, semakin tak habis mengerti, semakin besar pula hasratnya untuk menyelidiki duduk persoalan yang sebenarnya. Di dalam waktu yang amat singkat, mereka telah empat kali beradu tenaga pukulan selisih jarak kedua belah pihak pun makin menjauh sehingga gempuran demi gempuran harus dilancarkan dengan mengerahkan tenaga dalam. Akhirnya si pukulan sakti tanpa bayangan menghentikan semua gerakannya, Ia betul-betul tak habis mengerti, apa sebabnya setiap kali terjadi bentrokan kekerasan dengan musuh, tenaga dalamnya selalu bertambah lemah sebagian. Ia seperti merasakan munculnya suatu tenaga penghisap yang menghisap tenaga murninya. Sebagai manusia yang cerdik dan cekatan, ia segera menyadari akan ketidakberesan itu, karena itulah cepat-cepat dia menghentikan pertarungan dan tak berani melancarkan serangan lagi. Ia cukup sadar, bila pertarungan dilanjutkan lagi niscaya tenaga murninya akan semakin rusak dan hancur oleh tenaga pukulan Kim Ti Siap tersebut. Sementara itu si pedang emas turut mengikuti jalannya pertarungan dengan seksama, hanya dia seorang yang tahu bahwa ilmu Tai Goan Singkang memang memiliki daya perusak yang bisa menghancurkan tenaga dalam orang secara tak sadar. Terbukti sekarang, ilmu pukulan sakti tanpa bayangan yang begitu lihai pun bukan tandingannya bisa diduga sampai di manakah taraf kehebatan yang dimiliki kepandayan tersebut. Justru karena itulah hasratnya untuk mendapatkan ilmu Tai Goan Singkang semakin besar, satu akal licik pun segera disusun sementara senyuman licik menghiasi ujung bibirnya. Dalam pada itu si pukulan sakti tanpa bayangan telah menegur dengan gusar, katakan kepadaku ilmu pukulan apakah yang telah kau pergunakan? Oh oh oh, soal ini mah merupakan rahasia perguruan, maaf aku tak bisa memberitahukan kepadamu. Si pukulan sakti tanpa bayangan benar-benar dibuat kehabisan akal, mukanya hijau membesi saking mendungkolnya, dengan gusar dia membentak lagi, kau benar-benar tak bersedia untuk berbicara tentu saja tak bersedia sahut Kim Tisya sambil tertawa. Bila kau merasa berkemampuan hebat, silahkan saja untuk memaksaku mengungkap rahasia tersebut. Ia sudah menduga kalau si kakek ini keras di luar lembek di hati kecilnya, maka dalam berbicara pun dia tak sungkan-sungkan, kembali katanya, bila enggan bertarung pun boleh saja, toh guruku belum sampai kehilangan muka mendadak. Terdengar jeritan lengking bergema memecahkan keheningan dengan wajah berubah hebat. Kim Tisya segera berpaling, ia segera menyaksikan jalan darah putri Kim Hwan telah dibebaskan oleh si pedang emas, namun sebilah pedang mestika kini sudah ditempelkan di atas tengkutnya yang halus dan putih itu. Sebelum ingatan kedua sempat melintas lewat, si pedang emas yang berdiri di samping gadis itu telah berkata sambil tertawa seram. Dengarkan baik-baik Kim Tisya, dia hendak meninggalkan pesan terakhirnya padamu, hei pedang emas Kim Tisya segera berteriak keras-keras. Jika kau berani mengganggu seujung rambutnya pun, aku Kim Tisya bersumpah akan menghancur lumatkan tubuhmu, si pedang emas merasa amat gembira, apalagi setelah melihat kecemasan yang mencekam wajahnya, dia sengaja mendengus dingin dan berkata lagi, aku tak akan termakan oleh gertak sambalmu, aku cukup mengetahui akan kepandayan silatmu yang terbatas. Aku berani mengatakan dalam sepuluh gebrakan saja bisa memenggabatok kepalamu. Kemudian setelah tertawa seram, terusnya, hanya ada satu kesempatan bagimu untuk menyelamatkan jiwanya, terserah kau yang memilih sendiri kesempatan apa seru Kim Tisya serius. Huuuh, paling bantar toh menyuruh aku menyerahkan ilmu sakti tersebut, lebih bauk lagi bilakah sudah tahu. Nah cepatlah tentukan pilihanmu, tidak banyak waktu yang tersedia, dalam keadaan begini, Kim Tisya merasa dirinya seakan akan dipaksa untuk mengambil tindakan tegas, rasa sedih dan gusar yang meluap-luap membuat perasaan dendamnya berkobar. Di tatapnya si pedang emas teranpah berkedip, kemudian serunya, pedang emas, aku bilang terus terang. Anjing yang di pojokan pun akan melompati pagar, apalagi manusia. Aku bisa membunuhmu secara keji. IHMM, bila kau mendesak terus-menerus, aku bisa berbuat nekat. Ayuh lekas bebaskan dia, aku berjanji mengampuni selembar jiwamu. Manusia sombong yang tak tahu diri si pedang emas tertawa dingin. Untuk melindungi keselamatan jiwa sendiri pun tak sanggup, masih berani bicara sesumber. Bila aku tidak melihat pada ilmu saktimu itu, HMM cukup dengan ucapanmu barusan, aku si pedang emas sudah membunuhnya sejak tadi kemudian membunuhmu, sambil berkata secara diam-diam dia mengawasi terus reaksi dari lawannya, melihat pemuda itu sangat gusar, seakan-akan ia sudah mengambil keputusan hendak mengambil tindakan tanpa memperdulikan soal apapun, dia pun sadar bila tidak dipergunakan Carrie yang kejah dan ganas, miscaya lawan enggan menuruti permintaannya. Maka dengan mempergunakan ujung telunjuknya dia mengetuk tilang bahu Putri Kim Huan keras-keras. Sebagai seorang gadis yang pada dasarnya bertubuh lemah, bagaimana mungkin Putri Kim Huan bisa menahan ketukan jari tangan yang keras dan kuat itu seketika ia menjerit kesakitan dan terbungkuk-bungkuk sambil melelahkan air mata. Semakin berkilat sepasang metu Kim Tisya melihat kejadian tersebut, teriaknya keras-keras, Hei pedang emas, sebagai seorang jago persilatan kenamaan kerjamu hanya mempermainkan dan menyiksa seorang gadis lemah. Terhitung manusia macam apa dirimu itu pedang emas sama sekali tidak menggubris, sekali lagi dia mengetuk tulang bahu Putri Kim Huan keras-keras. Pucat pias selembar wajah Putri Kim Huan karena kesakitan, dia merasa seluruh badannya seakan-akan mau remuk. Sambil merintih kesakitan, tiba-tiba serunya kepada Kim Tisya, engkih Tisya, cepat balaskan dendam bagiku. Aku, biar mati pun tidak mengapa. Kim Tisya sangat sakit hati, perasaan sedih dan matah bercampur aduk di dalam benaknya, tanpa sadar dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipi. Sambil menggerpak gigi keras-keras dia segera berseru, lepaskan dia, asal kau membebaskan dia semua permintaanmu ku penuhi, pedang emas menurut dan mengendorkan cengkeramannya atas diri Putri Kim Huan, kemudian menarik pula pedangnya yang dipulangkan di atas tengkup gadis tersebut. Namun dia tetap berdiri mendampinginya takut gadis tersebut melarikan diri secara tiba-tiba. Sementara itu si pukulan sakti tanpa bayangan hanya bisa mengawasi kedua orang itu dengan wajah tertegun, untuk beberapa saat dia tidak mengetahui apa gerakan yang terjadi. Tapi secara lamat-lamat dia pun bisa menduga, ilmu silat yang diinginkan si pedang emas dari Kim Tisya bisa jadi merupakan suatu kepandayan yang luar biasa. Mendadak perasaannya bergetar keras, pikirnya kemudian, jangan-jangan ilmu singkang yang diinginkan tak lain adalah kepandayan sakti yang barusan dipergunakan Kim Tisya. Saat itu juga timbul ambisinya untuk turut merebut kepandayan sakti itu, sebab dia sadar ilmu tersebut merupakan satu-satunya kepandayan silat yang mampu menandingi ilmu pukulan sakti tanpa bayangannya. Semenjak terjun ke dalam dunia persilatan berapa puluh tahun berselang, si pukulan sakti tanpa bayangan belum pernah menjumpai musuh yang berarti, sebab itu dia selalu membanggakan kehebatan ilmu silatnya. Siapa tahu, hari ini dia telah bertemu dengan tandingannya, membuat ilmu silat yang dibangga-banggakan selama ini kehilangan daya kemampuannya. Tak heran kalau kejadian tersebut membuatnya sifat dan timbul keinginan jahat dalam hatinya. Tiba-tiba dia melirik sekejap ke arah Kim Tisya, satu ingat ampun segera melintas lewat. Dia tahu gadis cantik yang disandrasi pedang emas sekarang merupakan satu-satunya benda yang bisa memaksa Kim Tisya untuk tunduk di bawah perintahku tak disangkal gadis cantik itu adalah kekasih hati Kim Tisya, sebab kalau bukan begitu tak mungkin pemuda tersebut menunjukkan perasaan gusar yang meluat, diam-diam ia berpikir, ilmu pukulan sakti tanpa bayanganku sama sekali tak berdaya menghadapi serangan, agaknya untuk bisa mendapatkan ilmu sakti tersebut, aku harus dapat merampas gadis tersebut. Tapi sekarang, Putri Kim Hwan dijaga oleh si pedang emas bersama saudara-saudara seperguruannya, kecuali dia sanggup menggempur si pedang emas sekalian, mustahil gadis itu bisa terjatuh ke tangannya. Begitu mendapat kegambaran yang nyata atas keadaan di depan mata, dia pun sengaja berseru kepada si pedang emas sambil tertawa dingin menang kalah di antara kami belum lagi selesai, apa maksudmu mengganggu pertarungan ini? Masalah ini merupakan urusan pribadi kami sendiri, kau sebagai orang luar tak usah turut campur, jawabannya sangat ketus dan amat tak sedap didengar. Kontan saja si pukulan sakti tanpa bayangan berkerut kening, serunya kemudian kalau begitu, kau sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap aku. Si pukulan sakti tanpa bayangan HMM soal itu mah sulit untuk dibicarakan, dengus pedang emas sinis. Ia sama sekali tidak menyangka kalau si pukulan sakti tanpa bayangan memang bermaksud mencari gara-gara, ketika mendengar perkataan kakek botak itu sangat angkuh, dia menjadi mendongkol dan berhasrat memberi pelajaran yang setimpal kepadanya. Siapa tahu tindakan tersebut justru memenuhi pengharapan si pukulan sakti tanpa bayangan terdengar kakek botak itu berseru dengan lantang, bagus, bagus sekali. Aku si pukulan sakti tanpa bayangan memang sudah tua, sudah tak berguna, sampai manusia cecungguk macam dirimu pun berani mencari gara-gara denganku, kepada si pemuda tampan yang berada di sampingnya. Ia segera berkata, berdiri baik-baik di tepi arna, sebelum mendapat perintahku jangan bertindak secara sembarangan. Selama aku memberi pelajaran kepada manusia cecungguk yang punya metel, tak berbiji ini, kau perhatikan baik-baik semua jurus serangan yang kugunakan sepintas lalu, orang mengira dia sedang berbicara kepada putranya, padahal dengan perkataan tersebut dia justru bermaksud memancing kobaran hawa amarah si pedang emas agar dia bisa melaksanakan rencananya tanpa disadari lawan apa yang diduga. Ternyata memang benar, ketika mendengar perkataan tersebut, si pedang emas menjadi sangat gelusar cepat-cepat. Dia serahkan putri Kim Huan kepada adik seperguruannya, kemudian dengan langkah lebar tampilkan diri ke tengah arna. Pedang emas siap menerima pelajaran dari Anglo Chiam Pue Serunya dengan suara dingin pukulan sakti tanpa bayangan tertawa nyaring, tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia maju ke depan seraya melepaskan pukulan tanpa bayangannya. Kali ini si pedang emas tidak menghadapi datangnya ancaman dengan kekerasan, dia meloloskan senajta andalannya, kemudian menjejakan kakinya ke atas tanah dan melejit ke udara. Di tengah angkasa, pedangnya digerakkan membiaskan cahaya biang lala yang amat menyilaukan mata, secepat petir serangan tersebut mengurung seluruh tubuh musuhnya. Pukulan sakti tanpa bayangan menggetarkan tubuhnya yang gemuk berulang kali. Sungguh aneh, meskipun dia memiliki perawakan badan yang gemuk dengan gerak gerik yang bebal, ternyata pertarungan berkobar, gerak geriknya menjadi lemas seakan-akan tak bertenaga dan lincahnya bukan kepalang. Hanya di dalam berapa kali gerakan saja, dia telah menghindari tiga gerak serangan maut dari si pedang emas. Sekali lagi pedang emas melejit ke udara, cahaya biang lala memancar makin meluas. Sementara pedangnya dialihkan ke tangan kiri, rupanya dia telah mengeluarkan ilmu pedang tangan kiri yang maha dasyat. Ilmu pedang tangan kiri sebagai kepandayan andalan si malaikat pedang berbaju perlente di masa lalu memang nyata keampuhannya, apalagi dipergunakan si pedang emas dalam keadaan gusar. Deruan angin serangan yang dihasilkan seketika merasa si pukulan sakti tanpa bayangan seorang tokoh persilatan yang tersohor pun menjadi kalang kabut dibuatnya. Tapi bagaimana dalam menghadapi pertarungan seperti ini, berapa gerakan kemudian dia mulai bisa meraba dan menguasai kehebatan dari ilmu pedang tangan kiri. Serunya kemudian dengan suara lantang, bagus sekali, malaikat pedang berbaju perlente memang terbukti seorang tokoh dalam ilmu pedang, ternyata ilmu pedang keluarga tiap yang termashur di masa lalu pun sudah terjatuh pula ke tangannya, tak heran kalau setiap orang memuji kehebatannya, sayang sekali kau bicah ingusan masih belum cukup sempurna menguasai ilmu tersebut. Sayang-sayang sekali, habis berkata dia segera mengincar gerak laju serangan lawan dengan merubah gerakan tubuhnya, kali ini dia melayani serangan pemuda itu dengan ilmu pukulan hiantian qiuciang hoatnya. Ilmu pukulan sembilan bentakan ini merupakan sejenis pukulan tenaga yang yang mengutamakan kekerasan setiap pukulan dan gerakannya selalu berat, mantap dan penuh kekuatan. Betapapun lihainya ilmu pedang keluarga tiap begitu berjumpa dengan gerak serangan lawan yang bebal dan lamban, ternyata tak satupun yang berhasil menembusi pertahanannya. Makin bertarung si pedang emas makin gusar, tiba-tiba bentaknya keras, siluman tua, kau jangan berbangga hati lebih dulu, rasain sebuah tusukan pedang ini, begitu selesai berkata, tiba-tiba saja pedangnya melepaskan diri dari kurungan angin pukulan musuh dan langsung menerobos masuk ke dalam. Kali ini dia telah menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya, ketika sampai di tengah jalan dia mendengus, lalu dengan melipat gandakan tenaga serangannya dia melancarkan tusukan lebih hebat lagi. Pukulan sakti tanpa bayangan cepat-cepat melompat ke samping untuk menghindarkan diri, agaknya ia tak berani menyambut datangnya serangan dengan kekerasan sebuah pukulan yang berkekuatan dasyat segera menggetarkan pedang itu hingga miring ke samping. Huhuhuh, ternyata kemampuan dari Anglociampoeh hanya begitu-begitu saja, heeeh, heeeh, karena kuda-kudanya gempur dia mundur selangkah ke belakang, baru saja bersiap-siap akan melepaskan serangan dengan jurus laksa pedang menembusi hati yang merupakan serangan terhebat dari ilmu pedang keluarga. Tiap tahu-tahu sip pukulan sakti tanpa bayangan telah melejit ke udara dan menerjang ke arah pedang tanah, pedang kayu dan pedang air. Untuk sesaat si pedang emas tertegun, tapi ia segera menyadari apa yang terjadi, pikirnya cepat, rupanya dia hanya pura-pura bukan tandingan sayang sekali keadaan sudah terlambat, terdengar si pedang tanah menjerit kesakitan dengan suara yang memilukan hati, tubuhnya mencelat sejauh tiga kaki lebih terhajar oleh pukulan tanpa bayangan yang mahadasyat itu. Sebetulnya ilmu silat yang dimiliki si pedang tanah cukup tangguh dan tak mungkin bisa dibinasakan oleh sip pukulan sakti tanpa bayangan hanya dalam satu gebrakan saja. Sayang pemuda ini terlalu gemar bermain perempuan, semenjak melihat kecantikan putri Kim Hwan yang begitu menawan bakbida dari dari kahyangan, sukmanya seraya melayang meninggalkan raganya, timbul ambisi dalam hatinya untuk memiliki Nona itu. Maka dengan manfaatkan kesempatan di saat mendapat tugas untuk menjaganya, dia mencoba membelai dan merabai sekubur badan si Nona yang cantik. Akibat dari ulahnya itu, dia menjadi kehilangan kontrol dan kurang waspada, di saat pukulan sakti tanpa bayangan melancarkan serangannya ia menjadi gelagapan. Begitulah tak sempat lagi melihat rot wajah musuhnya secara jelas, tahu-tahu tulang dadanya sudah remuk tergempur serangan musuh hingga tewas seketika. Yee, inilah pembalasan bagi perbuatan musuhnya selama ini dengan merusak banyak wanita. Siapa yang jahat, dia harus menerima hukumnya. Dengan tewasnya pedang tanah, pedang air serta pedang kayu menjadi ketakutan setengah mati, tanpa banyak berbicara mereka membalikan badan dan melarikan diri terbirik-birit. Keadaan si pedang kayu terhitung paling mengenaskan, tadi ia telah melancarkan pukulan ke arah Kim Tisya dengan mengerahkan ilmu Chi Yang Cheng Hinya meski berhasil menghajar. Lawan hingga sekarang tenaga dalamnya belum pulih kembali, sudah barang tentu dia tak berani menghadapi serangan dari ketua tiang peksan yang mahadasyat itu. Mungkin saking tergopoh-gopohnya berusaha melarikan diri, dia sampai menubruk batang pohon, dan jatuh terjengkang ke atas tanah. Dengan perasaan gusar si pedang emas memburu ke depan, ketika dilihat tampaklah si pedang tanah telah tewas dalam keadaan mengerikan. Sepasang matanya terpejam rapat, darah bercucuran keluar dari lima lubang indranya. Tanpa terasa sinar matanya dialihkan ke sekeliling karena, ketika melihat saudara-saudara seperguruannya yang mati telah mati, yang terluka telah terluka, suasana begitu mengenaskan meski dia adalah manusia berhati buas, namun setelah melihat keadaan yang begini mengenaskan, tak urung bercucuran juga air matanya. Sementara itu si pedang pukulan sakti tanpa bayangan tak berani beraya lagi, dengan suatu gerakan cepat dia menyambar pinggang putri Kim Hwan, kemudian tertawa terbahak-bahak. Putri Kim Hwan yang ketimpa kemalangan lagi-lagi terjatuh ke tangan majikan yang berbeda. Ketika Kim Tisya menyaksikan kejadian tersebut, dengan gembira ia segera berseru, Ang Locian Pomo E, terima kasih banyak atas bantuanmu, ia tidak mengetahui kalau si pukulan sakti tanpa bayangan pun mempunyai rencananya dengan merampas putri Kim Hwan dari tangan musuh, dia masih menyangka kakek botak itu menolong putri Kim Hwan dengan maksud baik. Pukulan sakti tanpa bayangan nampak agak tertegun sesudah mendengar seruan itu. Biji matanya segera berputar, agaknya ia sudah mengetahui maksudnya, maka sambil menarik muka ujarnya dingin, tak usah berterima kasih aku pun hendak mengajukan permintaan kepadamu, katakan saja terus terang Kim Tisya tertawa. Pokoknya asal aku sanggup melakukan tentu akanku penuhi, setelah mengetahui bahwa putri Kim Hwan telah terlepas dari mulut hari mau, pikiran maupun perasaan hatinya menjadi sangat lega, perasaan terima kasih yang meluap membuat dia tidak mempertimbangkan lagi semua permintaan yang mungkin akan diajukan kakek botak itu. Selalun daripada itu, dia pun tidak menyangka kalau pukulan sakti tanpa bayangan merupakan seorang manusia yang berambisi pula, dalam anggapannya permintaan yang diajukan paling banter hanya terbatas pada bantuan tenaga. Demi kekasih hatinya, sekalipun ia harus kelelahan sampai kehabisan tenaga pun dia merasa rela. Melihat kepolosannya pemuda tersebut, tiba-tiba saka timbul perasaan yang tak tega di hati kecil si pukulan sakti tanpa bayangan tapi dengan cepat dia menguasai gejolak perasaan tersebut, sengaja katanya dengan suara dingin dan hambar, belum tentu kau bisa penuhi permintaanku itu kakek ini memang sengaja menunjukkan sikap ketus dan dingin dengan maksud agar bila terjadi bentrokan nanti ia bisa bersikap dan bertindak lebih gampang, paling tidak bila permintaannya diajukan di saat Kim Tisya sedang gusar. Hal ini akan lebih menenteramkan hatinya. Kim Tisya tidak menduga sampai ke situ, sambil tertawa tergelak serunya, Haaah, 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 hal ini lebih baik lagi, aku memang sangat berharap bisa mendapat kesempatan untuk membalas budi kebakan Anglociampuhe. Si pukulan sakti tanpa bayangan yang segera berkerut kening, diang diam ia berpikir bagaimana caranya merangsang amarah pemuda tersebut agar api kegusarannya memuncak, kemudian permintaannya baru diajukan sementara itu, nona cantik berbaju putih tersebut sedang berkata kepada pemuda tampan, Coba lihat, tugas yang ku berikan kepadamu akhirnya diselesaikan oleh ayahmu, apakah kau tidak merasa malu aku benar-benar tak habis mengerti, kenapa sih kau memaksa aku untuk menyerempet bahaya menolongnya? Apa maksud dan tujuanmu yang sebenarnya?